Bapak Ibu Pimpinan 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 yang sudah mulai bekerja terkas untuk bisa menyakseskan acara wisuda yang saya hormati, saya banggakan. Dan tidak lupa para calon wisudawan, 875 calon wisudawan yang berbahagia. Syukur kepada Tuhan yang maha baik yang telah mempertemukan kita walaupun secara virtual dalam keadaan sehat dan afiat. Ucapan syukur juga kita panjatkan keadaan Tuhan yang maha kuasa karena di masa pandemi saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas termasuk menyiapkan acara wisuda untuk pelaksanaan tanggal 12 Agustus 2021. Kesempatan pertama saya ingin mengucapkan selamat, congratulations kepada seluruh calon wisudawan yang akan diwisuda pada tanggal 12 Agustus nanti. Sedara-sedara luar biasa di tengah pandemi COVID-19 berhasil menyelesaikan studi. Kepuk tangan untuk kalian semuanya. Dan sedara akan diwisuda pada wisuda ke-69 Universitas PGRI Semarang yang akan dilaksanakan tepat di hari Kamis 12 Agustus tahun 2021. Lunas sudah seluruh cerih payah yang selama ini saudara lalui dengan sabat dan penuh tawakal. Saya juga tidak mengelak pasti kadang timbul rasa jengkel karena dosen pembimbing skripsi yang memiliki banyak kesibukan sehingga kadang tidak on-time dalam membimbing saudara-saudara. Yakinlah tidak ada maksud sedikitpun untuk mempersulit saudara-saudara semuanya. Yang ada adalah rasa bangga dan bahagia setelah saudara-saudara saat ini segera diwisuda. Dan rasa bangga dan bahagia itu karena kami walaupun kecil telah menjadi bagian dari perjuangan dan kesuksesan saudara sebagai seorang sarjana dan magis terbaru Universitas PGRI Semarang. Pengalaman manis selama menempuh studi pasti akan terus dikenang dan pastikan juga yang manis-manis ini dibagikan kepada sanak saudara, kawan, serta karabat. Sedangkan pengalaman yang menurut saudara pahit, pengalaman yang susah selama menempuh studi juga tetaplah dikenang sebagai pengalaman yang akan menguatkan dan mengehebatkan saudara. Perlu saya informasikan bahwa awalnya wisuda akan digelar tanggal 13 Juli 2021. Namun karena kebijakan PPKM membuat kita berpikir ulang agar pelaksanaan wisuda ini dapat dilaksanakan dengan aman dan sehat. Dalam situasi yang sangat sulit hingga saat ini, kami kemudian memutuskan untuk menggelar wisuda secara blended, minimalis. Kami menyebutnya demikian. Kami hanya menghadirkan wisudawan terbaik saja di Balero, Kukris dengan pertimbangan keamanan, kesehatan, dan juga kebaikan kita bersama. Hal ini kami lakukan agar pengalaman wisuda sebagaimana yang sudah saudara tunggu lama selama ini bisa segera terlaksana meski pandemi masih melanda. Pak Rektor juga sudah berpesan kepada tim wisuda ke-69 ini agar bisa mempersembahkan upacara wisuda yang berkesan bagi seluruh wisudawan walau dilaksanakan secara daring. Ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini bahwa upacara wisuda akan dilakukan secara daring turingnya hanya untuk yang wisudawan terbaik sedangkan pengambilan ijazah tentu karena mengambil akan dilakukan secara luring dengan penjadwalan yang ketat. Nah, saudara-saudara yang saya hormati wisuda 24 lulusan terbaik itu akan dilakukan oleh Rektor di Balero sedangkan wisuda untuk 851 lulusan akan dilakukan secara online dengan pemindahan kucir oleh Rektor tapi diwakili oleh orang tua wisudawan. Dalam prosesi wisuda online wisudawan mengikuti prosesi wisuda di kediaman masing-masing menggunakan fasilitas ruang online prosesi pemindahan kucir sekali lagi dilakukan oleh Rektor diwakili oleh orang tua atau wali wisudawan dan pelaksanaan wisuda dikendalikan secara teknis dari balerung oleh tim IT Universitas PGR Ismara Untuk dapat melaksanakan prosesi wisuda secara baik, khidmat dengan harapan tetap memberikan kesan terindah dalam mengakhiri studi di Universitas PGR Ismara ini kami menyelenggaraku upacara wisuda secara online ini dengan sepenuh hati. Upacara wisuda online, koordinasi dengan para wisudawan juga online sampai dengan kemarin itu masih ada 80 nomor belum fix, nomor mahasiswa ya karena semuanya dihubungi agar bisa mengikuti acara koordinasi ini dan juga wisudanan. Belum fixnya nomor itu bisa karena kekeliruan saat menulis nomor HP bisa juga karena nomornya ganti Panitia melayani satu persatu sehingga semuanya mendapatkan nomor urut dan dapat mengikuti koordinasi wisudawan dan pelaksanaan wisuda hari Kamis nanti. Saya mendengar laporan sampai dengan tadi pagi masih ada 20 wisudawan yang belum mendapatkan nomor karena nomor HP-nya ini yang belum fix. Mudah-mudahan sekarang semuanya sudah. Nah, untuk kesuksesan wisuda saudara ini kami membutuhkan kerjasama sepenuhnya dari saudara-saudara dengan cara menaati semua aturan SOP dalam pelaksanaan wisuda online serta luring serta menaati tata tertib wisuda yang nanti tentu akan disampaikan oleh Panitia. Selanjutnya, sejarah-sejarah di balerong ini nanti akan tetap disetting sebagaimana pelaksanaan wisuda luring ada backdrop-nya, ada panggung untuk senator-nya ada mimbar untuk pidato dan juga ada taman agar dapat ditampilkan gambar yang bagus di layar virtual. rektor dan sejumlah senator akan hadir secara offline dan sejumlah senator lainnya juga akan mengikuti upacara wisuda sama seperti saudara-saudara dari kediaman masing-masing. Mengingat saat ini PPKM diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus. Nah, untuk pengambilan ijasa saudara-saudara demi kenyamanan, kesehatan dan kebaikan kita bersama pengambilan ijasa dilayani secara terjadwal dan nanti saudara akan dipersilahkan untuk memilih di sesi mana saudara akan mengambil meski untuk pengaturan program studinya sudah dijatap. Perlu saya sampaikan juga bahwa pengambilan ijasa akan dilakukan di Balerung Universitas PKR Ismarang awalnya ijasa akan dibagi mulai Senin 16 Agustus tapi menyesuaikan dengan PPKM kita akan mulai membagi ijasa tanggal 18 Agustus hingga selesai diseling satu-satu haria 18, 20, 23, dan 25 Agustus jadwalnya nanti akan disampaikan oleh Budia secara lengkap tentu saja wisudawan baik yang ikut luring maupun daring mengenakan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan yang layak untuk mengikuti pahargian wisuda saudara dan tetap menjaga protokol kesehatan ada fasilitas saat pengambilan ijasa dan ini istimewa ya untuk wisudawan yang diwisuda secara daring yaitu saudara tetap bisa melakukan foto bersama Pak Rektor Wakil Rektor dan juga dekan fakultas masing-masing dan sama sebagaimana ketika saudara mengikuti wisuda secara luring kalau dilakukan secara luring, saudara juga akan mendapatkan snack pada saat pengambilan ijasa saudara-saudara, ibu dan bapak yang saya hormati sekali lagi kami mengucapkan selamat dan semoga wisuda ini akan membawa berpah bagi saudara-saudara semuanya dan mulai Agustus ini ada banyak formasi pekerjaan dibuka ijasa bisa langsung saudara manfaatkan yang ingin lanjut kuliah S2 Pasca Sarjana Ugris sudah-sudah menunggu terutama untuk lulusan keburuan yang akan daftar PPG pastikan terus update info via web Ugris demikian ibu dan bapak terima kasih wisudawan Ugris mudah-mudahan sehat selalu martabak manis konco sinau wisudawan Ugris sehat dan sukses selalu Babila hitamik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksudnya 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 kita dilihat ya nah teman-teman untuk seperti sudah disampaikan bahwa upacara ini tetap akan kita kemas sebaik mungkin layaknya seperti kita melakukan upacara ini secara offline sehingga teman-teman wisudawan, wisudawati semua juga tetap bisa menikmati mengikuti acara ini dengan sangat baik kita akan hadirkan kita akan hadirkan wisudawan terbaik secara guring di balerung bisa dibayangkan balerung dengan kapasitas 3.000 hanya akan kita isi kurang lebih 50 orang dan ini akan membuat kita kemas dengan sangat baik insyaallah pakator tetap akan hadir para senat juga hadir meskipun beberapa akan hadir secara virtual namun kami pastikan bahwa setelah para dekan saudara-saudara dan direktur pasca serjana akan kita hadirkan di balerung kemudian juga kita hadirkan nanti tamu-tamu VIP yang lain seperti kepala lembaga layanan pendidikan tinggi di wilayah 6 Jawa Tengah wayayasan misalnya juga kita akan undang secara virtual nah sekarang teknis pelaksanaan acara teman-teman sekali lagi kita mengadakan acara ini secara luring maka kita juga akan benarkan sambutan ketua yayasan dan kepala LLDT tetap lagu Indonesia Raya himne dan mars kita juga akan kita nyanyikan di sana ada hiburan juga di sana kemudian salah satu teman wisudawan terbaik kita juga akan mewakili seluruh wisudawan menyampaikan tidak terucapan terima kasihnya sudah pastikan semuanya kami pastikan akan kita panggil dan kita spotlight di ruang zoom meeting kemudian teman-teman semuanya ini yang hadir besok di balerung yang terbaik terutama mohon mengenakan masker kemudian kita juga akan memastikan mengutur suhu tubuh saudara-saudara yang harus hadir di balerung kemudian juga penataan tempat kita akan mematuhi dengan social distancing sesuai aturan PPKM darurat ini nanti secara teknis akan legus detail akan saya sampaikan kemudian teman-teman semuanya ini kata tertib yang harus teman-teman ikuti untuk mengikuti acara wisuda baik nanti yang secara online hadir dari tempat masing-masing dan yang secara luring hadir di balerung teman-teman wajib hadir di ruang virtual 30 menit sebelum acara dimulai untuk memastikan mengecek misalnya pencahayaan, kenyamanan tempat duduk sehingga kurang lebih selama 2 jam akan bisa mengikuti acara wisuda dengan nyaman maka memastikan teman-teman hadir di ruang zoom meeting 30 menit sebelum dimulai kemudian teman-teman kami minta untuk mengubah username dengan ketentuan nomor urut kemudian strip nama lengkap ini dicontohkan misalnya 034 strip kami kenapa begini maka kami sampaikan bahwa saat spotlight host akan langsung mencari nomornya ketika MC membacakan nama misalnya wisuda misalnya nama ratna ayu dewi maka nanti akan di spotlight di zoom meeting maka untuk memudahkan kami mencari ratna ayu dewi itu tidak dengan mengetik ratna maratna tetapi cukup dengan nomor urutnya maka pastikan tadi sudah diingatkan oleh ibu WR1 memastikan wisudawan wisudawati sudah mendapatkan nomor urutnya masing-masing kemudian pada saat upacara nanti tanggal 12 segera mengubah username dengan nomor urut masing-masing diikuti nama wisudawan wisudawati selanjutnya memastikan bahwa jaringan internet di tempat saudara bagus dan memastikan juga kuota yang anda miliki memadai untuk mengikuti upacara wisuda ya sekali lagi memastikan jaringan internetnya bagus dan kuota memadai wisudawan mengaktifkan kamera kamera semua diaktifkan dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung maka nanti dicek juga pencahayaannya pencahayaan di tempat masing-masing biar suasana wisuda terasa lebih istimewa karena memang gambar terlihat jelas dari kami, dari teman-teman yang lain atau dari seluruh Indonesia Ugris ya akan terlihat dengan bagus mungkin Panitia nanti juga akan menyediakan virtual background mungkin nanti Mas Randy bisa menjawabnya ini sehingga bisa dipasang oleh teman-teman wisudawan wisudawati sehingga sekali lagi meskipun wisuda ini dilakukan secara online tetapi tetap semarak tetap nyaman tetap enak untuk dinikmati pencahayaan cukup tempat duduk yang nyaman ruangan yang memang saudara-saudara setting sedemikian rupa bisa jadi hadir orang tua wali atau pendamping saudara di ruangan ibu kami silahkan tapi nanti orang tua atau wali yang akan mewakili Bapak Rektor memindahkan kuncir dari kiri ke kanan saat dipanggil misalnya dari MC memanggil Ratna Ayu Dewi langsung spotlight disitu orang tua akan memindahkan kuncir dari kiri ke kanan silahkan kemudian berikan sesuatu terbaik buat di layar teman-teman semua kemudian Wisudawan mengenakan toga secara baik dan benar sesuai panggung masing-masing semoga semuanya sudah menerima kiriman toga dan kelengkapannya dari manusia maka dikenakan dengan baik emblem disematkan di samirnya dengan menghadap atau ditunggu berjajar teman-teman saya yakin sudah bisa memasaknya dengan baik kemudian busana orang tua wali mohon menyesuaikan karena seluruh undangan dan wisudawan-wisudawati mengenangkan busana misalnya nanti saya akan juga tunjukkan ya di screen berikutnya wisudawan laki-laki mengenangkan hem putih dilengkapi dengan dasi baru mengenakan toga dan kelengkapannya ya maka orang tua juga mengenakan pakaian yang menyesuaikan atau pendamping yang laki-laki boleh kami sarankan kami rekomendasikan untuk mengenakan PSL jadi pakaian kebesaran laki-laki berarti just lengkap dengan dasinya kemudian yang putri wisudawati mengenangkan pakaian nasional lengkap dengan toga dan kelengkapannya maka ibu-ibu atau para pendamping perempuannya juga mengenangkan atau menyesuaikan dengan wisudawatinya wisudawan wajib menjaga ketertiban selama jalannya acara maka tadi ketertiban yang harus teman-teman lakukan salah satu diantaranya tadi mengubah username kemudian mengikuti acara ini dari awal sampai akhir mematikan microphone dan mengikutkan kameranya kemudian juga bersikap sopan teman-teman semua jangan sampai belum memakai baju baru kaos oblongnya saja sudah membuka kamera misalnya maka memastikan membuka kamera di line zoom semuanya sudah dalam kondisi rapi semua sudah dalam kondisi rapi baru buka kameranya pengalaman wisuda sebelumnya masih mengenakan kaos oblong dan siap-siap mau mengenakan kelengkapan wisuda sudah membuka kamera akhirnya terekspos di line zoom ini semoga tidak terjadi di wisuda kali ini kemudian teman-teman wisudawan wajib mengikuti rangkaian prosesi wisuda hingga akhir saya lanjutkan sekarang tentang layanan pengambilan ijazah untuk teknis pelaksanaan wisuda dengan detail dan rangkaian acaranya akan saya bagikan setelah share screen yang berikut pengambilan wisdasah dilayani secara khusus di balai room dalam suasana wisuda maka bapak rektor sudah berkenan hadir akan berkenan hadir menunggu teman-teman semuanya juga para wakil rektor dan dekan saudara masing-masing kalau FIP maka ibu Muniroh yang akan hadir kalau MIPA maka bapak dokter Nur Khoiri akan hadir menunggu saudara ini contoh kemudian pembagian ijasa pembagian ijasa dilaksanakan di balai room dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 wisudawan datang atau saudara hadir ya langsung untuk mengambil ijasa tidak boleh diwakilkan sekali lagi teman-teman semua hadir langsung hadir secara pribadi langsung untuk mengambil ijasa dengan sekali lagi cakatan kami tidak boleh diwakilkan teman-teman hadir menunjukkan atau wajib menunjukkan identitas pribadi seperti KTP SIM atau KTM dan bukti pembayaran wisudan maka dipastikan sekali lagi menunjukkan identitas pribadi berupa SIM KTP atau KTM dan juga menunjukkan bukti pembayaran wisudawan wisudawan memilih jadwal pengambilan ijasa sesuai waktu yang sudah ditentukan melalui tautan yang akan nanti dibagikan oleh manitia meja pengambilan ijasa disesuaikan dengan prodi masing-masing nanti teknisnya juga akan saya sampaikan jadi begitu hadir teman-teman sesuai sesi ini bagian bawah sesi pengambilan ijasa sesi 1 itu pukul 9 sampai 10 sesi 2 10 30 sampai 11 30 dan sesi ketiga pukul 13 sampai 14 nanti dipilih dan harinya tanggalnya maaf juga sudah kami bagikan nanti sesuai fakultas masing-masing tetapi sesinya ini teman-teman akan datang nanti ke galeru kemudian duduk sesaat di sana untuk kemudian akan bergiliran maju ketemu di hadapan Bapak Rektor untuk untuk memindahkan kuncir ini layaknya wisuda offline kemudian sudah kami siapkan fotografer di sana untuk mengabadikan momen itu kemudian teman-teman akan turun menuju ke meja prodi masing-masing untuk mengambil ijazahnya sekali lagi teknisnya nanti akan kami sampaikan alur pelaksanaan pengambilan ijazahnya kemudian nah ini alurnya teman-teman semua wisudawan datang masuk ke balerung melalui pintu utara sekali lagi ini untuk pengambilan ijazah masuk melalui pintu utara kemudian akan dicek subuh di sana dan mohon nanti kalau subuh tubuh saudara di bawah 37,75 maka mohon maaf saudara tidak kami izinkan untuk masuk ke balerung kemudian disediakan tempat duduk kurang lebih hanya maksimal 40 tempat duduk di sana kemudian tadi bergiliran ini tidak ada pemanggilan nama sama sekali langsung saja nanti akan diarahkan menuju ke Bapak Rektor untuk antri foto tadi yang saya katakan jadi kenapa tadi Ibu Wakil Rektor satu juga menyarankan teman-teman tetap mengenakan toga lengkap karena ada momen pengambilan gambar pengambilan foto saat Pak Rektor mengindahkan jir dari kiri ke kanan maka foto dengan Bapak Rektor ada Wakil Rektor di sana dengan dekan atau Direktur Pasca Sarjana kemudian setelah foto teman-teman akan menerima atau menuju ke meja sesuai dengan produksi masing-masing untuk mengambil ijazah setelah itu teman-teman bisa foto di stand foto yang disediakan juga di Balerun nanti ada di alur jalan keluar ada tempat berfoto kami sediakan fotografer juga di sana panitia menyediakan fotografer dan stand foto boot kemudian mengambil snack ini sudah untuk menuju ke pintu keluar di bagian selatan jadi fasilitas yang bisa teman-teman nikmati untuk saat pengambilan ijazah adalah foto bersama rektor paket rektor dan dekan atau direktur pasca sarjana saudara masing-masing kemudian konsumsi snack dan tadi ada foto boot di Balerun selanjutnya saat pengambilan ijazah ada kurang lebih 875 mahasiswa atau wisudawan yang harus mengambil ijazah maka mohon semuanya tetap mengatakan protokol kesehatan datang dengan mengenakan masker kemudian saya yakin hampir dua tahun kebiasaan untuk melindungi diri misalnya membawa hand sanitizer sudah menjadi kebutuhan masing-masing jadi kami silahkan sesering mungkin menyemprot tangannya dengan hand sanitizer atau bisa menuju ke toilet di Balerun untuk mencuci tangan dengan sabun di sana saya akan tunjukkan ini jadwal pengambilan ijazah teman-teman semua mulai Rabu tanggal 18 Agustus tolong dilihat kapan ini sudah saya kami bagi sesuai dengan fakultas masing-masing saya contohkan Rabu tanggal 18 tanggal 18 Agustus adalah untuk FIP untuk FIP nah teman-teman FIP silahkan tadi bisa memilih sesinya ini sesi satu pukul 9 sampai pukul 10 maka hadir pukul 9 sesi kedua pukul 10 30 dan sesi ketiga pukul 13 ini sesinya dan pembagian tanggal atau harinya tentunya ya PAO atau FIP di hari Rabu tanggal 18 Agustus FPIPSKR dan FPBS di hari Jumat tanggal 20 sekali lagi FPIPSKR dan FPBS di hari Jumat tanggal 20 Agustus kemudian FIP Mipati Hukum dan Management di hari Senin tanggal 23 Agustus saya ulang Mipati Bukum dan Management di hari Senin tanggal 23 Agustus dan hari Rabu tanggal 25 Agustus untuk Pasca Sarjana Program Studi BK dan FTI tadi di Rabu tanggal 18 untuk PGSD dan PGPAUD FIP nah BK kapan untuk pimpinan dan konseling itu di hari Rabu tanggal 25 Agustus dan pejabat yang hadir kami kita ucapkan syukur Alhamdulillah Bapak Rektor berkenan hadir di 4 hari tentang pembagian ijazah dan WR atau Wakil Rektor akan terbagi di 4 hari itu dan kami memastikan para dekan saudara akan hadir tersuai jadwal ketika saudara harus menambil ijazah sampai disini saya akan lanjutkan ke teknis sekarang pelaksanaan pelaksanaan upacara wisuda tanggal 12 Agustus tahun 2021 sekalagi teman-teman nanti yang akan bertanya bisa melakukan raise hand ya di kesempatan ini ya sebentar saya akan lanjutkan ke screen berikutnya teman-teman semua saya akan membagikan saya akan bagikan urutan acara yang nanti akan kita langsungkan saat upacara tanggal 17 yang tidak tersendak Mas Randy atau hostnya saya sudah berusaha membagikan screen berikutnya halo ya saya bagikan ini sesuanya agak selamat saya sampaikan teman-teman semuanya mohon diperhatikan saya ulangi lagi tata tetip untuk mengikuti upacara wisuda hadir di ruang virtual 30 menit sebelum secara berlangsung ini fungsinya untuk mengecek mengecek penampilan atau performa teman-teman di line zoom jadi bisa jadi untuk memasang virtual background memastikan bahwa pencayaan sudah bagus tidak ada backline di sana tidak terlihat gelap di layar zoom dan sebagainya untuk memastikan itu ada waktu kurang lebih 30 menit kemudian mengubah identitas atau username di line zoom dengan format nomor urut strip nama lengkap nomor urut sekali lagi maka teman-teman segera memastikan yang belum mendapatkan nomor urut segera menghubungi vanitia sekali lagi yang belum mendapatkan nomor urut untuk segera menghubungi vanitia fungsi nomor urut adalah memudahkan host untuk spotlight saat MC memanggil nama saudara-saudara semuanya kemudian selama upacara berlangsung visudawan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon sekali lagi visudawan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung saya ingatkan lagi saudara-saudara memastikan jaringan internet yang bagus dengan kuota yang memadai untuk mengikuti upacara misudah ini sekali lagi mohon dipastikan jaringan internetnya juga memastikan tempat duduk yang nyaman untuk mengikuti upacara tadi saya ingatkan dengan pencahayaan yang bagus sehingga tidak terjadi backlight atau misalnya tampilan yang gelap di jaringan zoom atau di line zoom atau di platform zoom semuanya bisa terlihat dengan jelas wajah dan saudara dan orang tua atau pendamping atau keluarga yang lain yang bisa masuk ke ruangan zoom kami silakan kemudian tentu berikan senyum ya terbaik buat kami karena sekali lagi akan kami spotlight dan akan dinikmati oleh seluruh yang hadir baik secara online maupun offline busana wisudawan bisa ingatkan memakai ini mungkin tidak terlihat tapi sekali lagi kita kita menghormati sekali acara wisuda ini sehingga semuanya semua saja yang hadir baik dalam ruang virtual juga tetap sesuai dengan kaedah mengikuti atau menghadiri acara wisudaya tetap berjelana kanjang hitam bagi wisudawan jangan sampai memakai hem putih dan dasi kemudian memakai toga lengkap tapi misalnya memakai sarung di bawahnya ini jangan sampai tetap hargailah upacara ini sebagai peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup kita kemudian dilengkapi dengan dasi baru toga dan lengkapannya untuk wisudawati memakai busana nasional nah tadi lengkap dengan toga jubah kerah topi dan kuncir di sebelah kiri yang hadir secara offline Pak Rektor akan memindahkannya ke kanan yang online siapa yang memindahkan orang tua atau wali saudara saat dipanggil misalnya Dewi Sartika maka orang tua akan memindahkan dari ibu ke kanan atau pendampingnya suami atau istri bapak ibu yang mungkin akan mengindahkan kuncirnya nah saat itulah teman-teman akan di spot lagi layar di nah disana tua atau wali menyesuaikan untuk pria berarti mengenakan PSL dan wanita mengangkatkan nasional wajib menjaga kesopanan selama ikuti pasaran di sudah dan mengikuti seluruh rangkaian upacara wisuda sampai selesai apakah suara saya masih bisa didengar masih bisa budi masih kita lanjutkan sekarang ke rundown acaranya ini tidak usah dihafal tapi memastikan saja bahwa apa yang akan kita laksanakan hari itu pun sesuai dengan kebiasaan Universitas TGRI Semarang yang benar-benar menghormati acara ini sebagai sekali lagi bentuk penghormatan kepada wisudawan-wisudawati kita kita juga akan lakukan secara lengkap sesuai kebiasaan kita saat upacara ini dilaksikan secara offline semoga ini saya sudah bisa membagikan share screen saya untuk urutan acaranya kita akan mulai insya Allah di pukul 8.30 dengan prosesi senat masuk ke ruangan kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya mohon teman-teman bisa mengikuti dengan khidmat dari rumah tidak perlu berdiri yang dari tempat masing-masing tapi cukup duduk tegak kemudian ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya yang hadir di balerung berarti berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan kita acara setelah itu adalah mengheningkan cipta akan dipimpin oleh Bapak Reknor kemudian acara akan dilanjutkan dengan pembukaan upacara wisuda oleh Reknor dilanjutkan dengan menyanyikan himna dan Mars Universitas TG Risenaran silahkan teman-teman bisa mengikuti dari rumah melayati kata demi kata di lirik lagu ini saya yakin akan menimbulkan rasa efek yang lain yang teman-teman mungkin suatu saat akan kangen mohon mohon maaf mungkin untuk slide bisa dikirim ke saya ibu nanti saya bantu share screen mas rendi saya kok belum ini tadi agak lama untuk share screen mungkin karena koneksi internet ibu iya saya kirim ke mas rendi begitu iya baik ibu iya saya coba iya saya dari kantor upt mas rendi file sudah saya kirim ke mas rendi bisa menyelesaikan masalah baik ibu coba saya siap kirim saya lanjutkan teman-teman semuanya sambil screen dari mas rendi setelah lagu himna dan mars kita akan mendengarkan laporan akademik ini juga acara yang selalu ada wacara wisuda yang akan disampaikan oleh rektor satu setelah itu adalah pernyataan pelantikan wisuda oleh rektor silahkan dilanjut setelah pernyataan pelantikan adalah pidato wisuda ini oleh rektor yang akan menyampaikan setelah pidato wisuda berturut-turut nanti adalah sambutan dari ketua yayasan dan sambutan dari kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah Jawa Tengah saudara-saudara sekalian beliau berdua berkenan hadir menyampaikan sambutannya secara live virtual artinya ini bukan video yang kami tayangkan tetapi beliau bergabung benar di line zoom kita so that's why tadi kami minta teman-teman pun hadir sesuai kaedah aturan tata tertib sudah benar-benar setiapkan setelah sambutan LLDT kita akan mulai prosesi wisudanya dengan wisuda yang terbaik terlebih dahulu wisuda terbaik terlebih dahulu dari semua krodi yang kita hadirkan di balero baru setelah itu wisuda yang hadir setelah online juga akan kita langsungkan dari mulai pasca sarjana sampai ke manajemen urut maka penomorannya pun urut tidak ada misalnya pasta sarjana manajemen pendidikan dan PPSI kemudian nomornya terpisah tidak maka mohon teman-teman semua sekedar yang belum mendapatkan nomor urut setelah ini memastikan kepada panahnya untuk mendapatkan nomor urut tersebut untuk bisa kemudian di hari mengubah username di line zoom dengan format tadi nomor urut strip nama wisudawan wisudawati setelah seluruh prosesi wisuda selesai adalah pengucapan janji wisudawan nanti akan dipimpin oleh salah satu wisudawan yang hadir di balera maka ikutilah acara ini juga mengucapkan janji dari tempat sadara masing-masing setelah itu acara kita langsungkan dengan mendengarkan pidato ucapan terima kasih dari wisudawan yang akan diwakili oleh salah satu wisudawan terbaik setelah itu acarakan kita tutup dengan doa bersama teman-teman semua demikian kurang lebih jalannya acara wisuda tanggal 12 nanti dan tadi juga sudah saya jelaskan tentang teknik pengambilan ijazahnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kami silahkan untuk raise hand semoga tidak ada yang terlewat dari saya saat ini sudah ada beberapa calon yang meresain ibu silahkan mas rendi bisa menunjuknya saja silahkan mas barir 558 silahkan silahkan nampaknya belum ada respon selanjutnya nomor 777 mas riski hari silahkan diambil atau bisa jadi tadi raise hand hanya menunjukkan bahwa dia adik iya bisa jadi ibu kalau sudah cukup jelas mungkin adakah yang terlewat dari keterangan saya ini di kolom chat juga ada pertanyaan oke yang ada di chat ini ada pertanyaan dari